Inilah salah satu tempat produksi beras Super Poles Tabalong bermerek Wanyi. Beras inilah yang nantinya akan dibagikan kepada 3.456 keluarga penerima manfaat rastra di Tabalong. Beras ini sendiri berasal dari lokal Tabalong, baik dari daerah selatan maupun utara dengan jenis beras medium. Sedangkan untuk penyaluran, masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Direktur Perumda Tabalong, Jaya Persada, Agus Surya mengungkapkan, beras Super Poles ini memiliki perbedaan dengan beras jenis bulok yang biasanya dibagikan. Perbedaan terletak pada campuran jenis beras di tiap kemasan beras. Beda dengan beras bulok, kalau bulok itu kan dioplos. Mbak Naranya medium, tapi kita medium, tapi sudah per jenis dalam kemasan. Ada contohnya kemasan ini? Kepeluannya untuk satu bulan berapa? Sekitar 3.400, persisnya itu lebih dari 3.400 sekian ini ton. Selanjutnya penyaluran beras akan dilaksanakan pada minggu kedua tiap bulannya. Untuk mekanisme penyaluran, rencananya akan langsung disalurkan ke masing-masing desa. Untuk selanjutnya dibagikan kepada keluarga penerima manfaat. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.